Intro Dalam rangka perayaan Hari Raya Idul Adelha 1441 Hijriah DPD Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau Ampi Sumut Menyembeli 8 ekor hewan kurban di halaman kantor DPD Ampi Sumut Jalan Palang Merah, Medan Penyembelihan hewan kurban disaksikan langsung Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD Ampi Sumut David Luther Lubis serta dihadiri seluruh Panitia Kader Ampi Sumut dan masyarakat Yang tampak antusias bahu-membahu melakukan penyembelihan Penyembelihan hewan kurban dilaksanakan oleh Panitia DPD Ampi Sumut Sebagai bentuk kepatuhan terhadap perintah agama Dan diharapkan bisa bermanfaat langsung bagi masyarakat lapisan bawah Terutama kepada kaum tidak mampu yang terdampak pandemi COVID-19 khususnya di Kota Medan Dengan semangat berkurban pada tahun masa pandemi COVID-19 ini Panitia mampu menyembeli sebanyak 8 hewan kurban yang terdiri dari 6 ekor sapi, 2 ekor kambing Dengan bobot yang cukup fantastik Dan jumlah ini meningkat dari tahun lalu Penyembelihan hewan kurban merupakan agenda rutin tahunan yang dilaksanakan DPD Ampi Sumut Dengan mengusung tema, berbagi dan memberi dengan semangat persatuan dan kesatuan Dalam momentum perayaan idul adha tahun ini Makna penyembelihan kurban tahun ini Ampi Sumut berbagi untuk masyarakat di Matra Utara khususnya di Kota Medan Terutama di masa pandemi COVID-19 ini kita tahu banyak masyarakat Lapisan bawah khususnya semakin banyak yang semakin susah, semakin menderita Dan semoga kurban yang dilakukan Ampi Sumut ini dapat bermanfaat Dan dapat meningkatkan rasa kepedulian semua kita masyarakat untuk bagaimana membantu kaum yang tidak mampu Tahun ini kita mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya Dimana tahun sebelumnya kita melakukan kurban 5 sapi dan 2 kambing Dan tahun ini ada peningkatan sebanyak 1 kurban yaitu 6 sapi dan 2 kambing Dan ini semua berasal dari rekan-rekan juang yang berkurban internal dari organisasi Khususnya yang muslim dan juga ada juga teman-teman rekan-rekan juang yang non muslim ikut juga berpapisipasi Terima kasih Harapan dengan acara kurban ini Tuhan? Harapan saya acara inta kurban ini dapat bermanfaat Kurban ini dapat meningkatkan tingkat kesusahan, tingkat ketidakmampuan masyarakat Yang lapisan bawah khususnya untuk dapat memenuhi perekonomian Untuk kuban setiap tahunnya kita hutin dan alhamdulillah tahun ini kita ada peningkatan Ada 8 ekor, 6 ekor sapi, 2 ekor lembu, 2 ekor kambing Jadi untuk pembagiannya kita untuk masyarakat sekitarnya dan untuk keluarga besar DPDM PISUMUR Berapa jumlahnya Bang? Kupon kita sediakan 650 kupon untuk kita bagikan Sebagai penitian ada nggak Bang target tahun depannya lagi Bang? Target kita sebagai keluarga besar DPDM PISUMUR akan terus menambah dan terus menambah ke depannya Insya Allah mudah-mudahan dapat semuanya Harapannya ke depan Bang dengan pelaksanaan kurban ini Bang? Harapan kami untuk masyarakat khususnya masyarakat Sumatera Utara Untuk mengenal lebih dekat organisasi kita DPDM PISUMUR Semakin jaya dengan tema kita yang selalu berkarya ke depannya Kemudian imbauan untuk karekader ampi di wilayah Sumatera Utara dalam pelaksanaan kurban ini Ada nggak pesan-pesan yang disampaikan depannya Tia Kurban ini Bang? Oke, untuk kebupaten kota kita harap semuanya bisa kebupaten kota Untuk ikut serta juga di kebupatennya atau di kota yang melakukan kurban di wilayahnya Ada pun jumlah daging kurban yang dibagikan panitia ke masyarakat dan kader ampi Berjumlah sebanyak 650 kuplang DPD Ampi Sumatera Utara 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 akan menambah jumlah hewan kurban pada tahun depan Terima kasih telah menonton!